Oke terima kasih Om Badut Silahkan beristirahat dulu Disimpan dulu tenaganya Nanti kita bergoyang lagi ya Boleh dong kita peluang sama-sama semuanya Mana dong tepuk tangannya lagi dong Mana tepuk tangannya Gitu Harus semangat ya Tak kalah lah mana suaranya Nah baru mantap tuh Nah sekarang kita akan Istirahat dulu sebentar ya Saya simpan dulu suara emas saya ya Bu Oke Jadi baik kita akan mulai dulu Seremonial kita malam hari ini Dan tentunya juga nanti kita akan Sampaikan bahwa jangan meranjak ya karena nanti Akan ada selfie Selamat malam dan selamat sejahtera buat Kita semua yang terhormat Bupati Sopeng Atau yang mewakili Selamat malam dan selamat datang Kami ucapkan juga kepada yang kami hormati Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan Dan yang kami hormati Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng Yang kami hormati selamat malam Selamat datang kepada para anggota forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sopeng Yang kami hormati Ketua ASKAP Sopeng Bapak Ibu Bapak Ibu Toko Masyarakat Toko Wanita Toko Pemuda Seluruh hadirin Yang kesemuanya kami hormati Tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan Selain puci dan syukur Kehadirat Allah SWT Malam hari ini Kita semua bisa hadir Bersama-sama di lapangan Hikmat Takalala Di acara Launching Team Putra Mario FC Liga 3 Indonesia Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 Dan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita Mengawali acara pada malam hari ini Pembacaan doa Dan kepada Bapak Dr. Muhammad Tamrin SAG MPDI Dengan hormat disilahkan Pembacaan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya minta kepada semua hadirin hadirat Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT Semoga acara yang dilaksanakan pada malam hari ini Mendapatkan rahmat Hidayah dari Allah SWT Mari kita sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma nsurnah fa'innaka khairul nasirin Allahumma btahlana fa'innaka khairul fatihin Allahumma gufirlana fa'innaka khairul gha'firin Allahumma ahdina fa'innaka khairul hadin Wa nahdina wa najjina minal qawmil mutakabbirin Allahumma la tadak lana zambat illa ghafarta Ya Allah Seandainya pada malam hari ini Yang datang ada yang memiliki dosa dan noda kepadamu Maka aku mohon kepadamu Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah mengampuni dosa dan nudanya Wa hamman illa farrajta Ya Allah Seandainya orang yang datang menonton pada malam hari ini Memiliki perasaan gunda gulana Maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah memberikan suatu kenyamanan dalam hati masing-masing Ya Allah Ya Tuhan kami Kau mohon kepadamu Kekumpakan Kedisiplinan Kebersamaan Atas klub kami Yakni putra Mario FC Dalam mengikuti Liga 3 Indonesia Rabbana La tusi kulubana Ba'da izi hadaitana Wahab lana min ladun karahmah Innaka antal wahhab Rabbana Atina bid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbi lissati amma yasipun Wasalamun alal mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doktor Tamrin SAG Muhammad Tamrin SAG MPDI Semoga doa-doa yang sudah dipanjatkan Mendapatkan ridho dari Allah SWT Dan tentunya acara kita pada malam hari ini Dapat berjalan dengan lancar Amin ya rabbal alamin Baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin Penonton semuanya Untuk acara selanjutnya Marilah kita bersama-sama mendengarkan Sambutan Bupati Sopeng Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sopeng Kepada Ibu Dotranda Haja Andi Nurlina MM Dengan hormat disilahkan Terima kasih telah menonton! Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dirlantas Polda Sulsel Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kaupaten Sopeng Yang terhormat Bapak Kapolres Sopeng Yang terhormat Bapak Danding 1423 Sopeng Yang kami hormati Ketua PSSI Kaupaten Sopeng Yang kami hormati para pelatih ofisial dan seluruh tim Putra Mario Dan hadirin yang kami hormati Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Sopeng Yang sedianya beliau akan menghadiri langsung kegiatan ini Tetapi tadi tiba-tiba pada pukul 19.30 kami diperintahkan untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutannya sebagai berikut Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahasa atas rahmat dan karuniahnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka launching Putra Mario FC Persiapan mengikuti Liga 3 Indonesia Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga dan para sahabat Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad Semoga dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat di Omil Masyar nantinya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Pertama-tama selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng Mengucapkan rasa syukur dan rasa bangga kepada seluruh tim Putra Mario Tim kebanggaan Kabupaten Sopeng Yang akan mengikuti Liga 3 Sona Indonesia Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng Dan seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng Akan mendukung sepenuhnya kepada Putra Mario Dan berharap setelah berada di Liga 3 Juga mampu sampai berada di Liga 2 bahkan ke Liga 1 Pelaksanaan kegiatan launching ini Dalam rangka mengenalkan tim Putra Mario kepada publik Dalam kesiapan mengikuti Liga 3 ini Supaya ada daya dorong, motivasi dan pemicu kepada ofisial Dan tim pelatih dalam rangka ikut kompetisi tersebut Kegiatan launching pada hari ini Saya berharap bisa menjadi momentum kebangkitan olahraga sepak bola Di Kabupaten Sopeng Dan saya juga memohon doa dan restu kepada seluruh masyarakat Untuk bersama-sama mendukung tim kesayangan Kabupaten Sopeng Sebab dengan doa dan dukungan dari masyarakat Akan sangat berdampak pada motivasi para pemain yang akan berlaga nantinya Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridoi Dan memberikan hidayahnya kepada kita semua Atas perhatian, terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian Kuru Sumange, salamak kita pada salamak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bupati Sopeng Haji Andi Kasuadirasak SE Dan mohon untuk tetap di tempat Ibu Kadis Dan baik, untuk selanjutnya kami akan mengundang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng Bapak Haji Sahrudin M. Adam SOS FM Yang mana beliau juga ini merupakan Kami juga turut mengundang kepada Bapak Direktur Dari Lintas Polda Sulawesi Selatan Gombos Pol Faisal SIKMH Berkenan untuk turut naik atas panggung Dan kami juga mengundang dari Kapolres Sopeng Ati Omawakili Dan D1423 Sopeng Ati Omawakili Dan juga Ketua Askap Sopeng Baik Bapak Ibu dan seluruh hadir sekalian Kita akan saksikan bersama-sama pada malam hari ini Sesuatu lagi kita akan menyaksikan bersama-sama Launching dari tim Putra Mario FC Liga 3 Indonesia Boleh petiribu Pak? Boleh Kita akan saksikan bersama-sama Kita akan saksikan bersama-sama Tentunya menjadi saksi Ketua DPRD Kabupaten Sopeng akan menendang bola Tapi saya minta-sama ini berdiri Karena ini merupakan acara yang sangat luar biasa Karena saya akan nanti minta bantuan Dan seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini Kita akan saksikan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng Akan menentang bola Tentunya ini sebagai tanda Launching Putra Mario FC Liga 3 Indonesia Dan baik Kita akan itu sama-sama ya Tapi bersamaan ya Kita itu mundur ya Tiga Dua Satu Go Kita berikut terutamanya Bagi sekali lagi Kita berikut sama-sama dong Untuk Bapak Ketua DPRD bersama dengan Bapak Di lantas yang sudah Berbiasa malam hari ini Dan mohon untuk berkenan foto bersama Dan tentunya juga dinampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Sopeng Dan juga Kepala Skab Yang memwakili Kabupaten Sopeng Dan juga Dan di 1423 Sopeng Dan tentunya juga Pak Sekcam Malam hari ini kita saksikan bersama-sama Mengabadikan momen yang sangat luar biasa Dengan Ditendangnya tadi Itu sebagai tanda bahwa ini merupakan launching Tim Putra Mario FC Liga 3 Indonesia Boleh kita bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu dan seluruh penonton semuanya Luar biasa ya Luar biasa Dan terima kasih Sekali lagi kami ucapkan Kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng Dan juga Bapak Dirlantas Polda Sulsel Ya dan juga Tentunya Ketua Putra Mario Dan Ibu Kadis Yang mewakili Pak Kapolres Sopeng Dan juga Dan di 1423 Sopeng Dan juga Ketua Skab Sopeng Yang sudah hadir bersama-sama Tadi kita saksikan Luar biasa sekali Tadi ini sebagai tanda bahwa Putra Mario FC Dan ini bisa dikatakan Momen yang sangat langka Benar sekali Ada acara Ceremonial Launching Langsung gitu kan Ini luar biasa sekali Benar sekali Dan tentunya juga ini bertepatan Di tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda Dan tentunya disini Penonton mungkin penasaran siapa sih Tim dari Putra Mario Karena ada pepata mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak 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 karuan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak Tak arum Tak cinta maka tak Tak arum Oke kita memperkenalkan nanti ya Supaya Semua penonton Masyarakat ya Khususnya Dari tak lala Lebih cinta sama Putra Mario FC Dan kali ini kita akan Panggil dulu Maskot dari Putra Mario FC Hati-hati Hati-hati Naiknya hati-hati Nah ini Putra Mario FC Maskot dari Putra Mario FC Malam hari ini Dengan Jersey warna biru Dan juga jersey warna kuning Luar biasa sekali Boleh dong kita upload Sama-sama Bapak Ibu Seluruh hadirin sekalian Dan Pasti sudah penasaran nih Penasaran dengan wajah-wajah Pemain dari Tim Putra Mario FC Nah Siapa nih Yang pertama dulu Tapi boleh dong Yang upload selagi buat Putra Mario FC Dan lagi untuk menyambut Para pemain dari Tim Putra Mario FC Oke Yang pertama kita akan Panggil Tentunya dengan Jersey warna kuning Yang pertama Kita panggil Anastrul Posisi keeper Nomor punggung Satu Selanjutnya Muhammad Ambal Jamal Selanjutnya Muhammad Misbah Hudin Ya dan selanjutnya Juga ada Ismail Stoppard Selanjutnya Irfan Dan juga ada Mualim Hamza Stoppard Selanjutnya Rahmat Banyak fans Dan selanjutnya Dan selanjutnya ada Muhammad Aidil Selanjutnya Sul Haji Dan selanjutnya ada Reski Nur Bekanan Selanjutnya Syaibul Syaibul Bahtiar Ya dan selanjutnya ada Nasar Di gelandang Dan masih di gelandang ada Nur Holis Dan masih posisi gelandang yang terakhir Muhammad Ardiansyah Dan selanjutnya Di sayap kanan ada Asya Rudin Sayap kiri Ada Muhammad Ilyas Ya dan selanjutnya ada Andi Wahyudi Selanjutnya ada Nugrah Masih di gelandang Ini dia Putra-putra Daerah Kebanggaan Dari Kabupaten Sopeng Ya khususnya Dita Kalala Ini putra-putra Dari Dita Kalala Yang luar biasa Yang tergabung di Tim Putra Mario Bola kita mulai sama-sama Wah Kali ini sudah kita panggil Semua pemain Dan berikutnya Kita akan mengundang Ya Kita akan mengundang siapa nih Untuk turut naik ke atas panggung Ada ketua Panitia Ketua Putra Mario Mohon maaf Ya ada ketua Putra Mario Yanni Kita sambut Yudha Siro Amin persilakan Bapak Yudha Siro Untuk turut bergabung Ke atas panggung Ya Dan tentunya Tidak lepas dari Seorang pelatih Benar Dan masih juga ketua Dari Putra Mario Ini ada Bapak Yudha Siro Selanjutnya Ada pelatih Yanni Samsul Samsul Hairuddin Samsul Hairuddin Berkenan untuk turut Naik ke atas panggung Dan Yang tentunya Yang lebih Penting juga disini Ada manajer ya Dari setiap tim ya Nah disini Akan kami panggil Manajer tim Yaitu Bapak Sudirban Dan kami turut Sampaikan juga ya Tadi pelatih Sudah disebutkan Yaitu Bapak Syamsul Bari Hairuddin Dimana beliau Merupakan legenda hidup Dari pemain PSM Sekaligun Tentu ini yang berhasil Sudah berhasil Menemukan dan menghadirkan Menciptakan pemain Pemain yang Handal dan penuh Dengan talent Tahun itu Jadi bidang sepak bola Tentunya dapat kami Informasikan Pemain ini Direkrut melalui Ajang Turnamen Sepak Bola Routine Yang tahunnya Diadakan oleh Bapak Direktur Lalu lintas Polda Solusi Selatan Kompon Paul Faisal STKMH Dimana Melalui Mario Rewa World Cup 2022 Yang sudah berlangsung Selama 3 tahun Dan pelatih Bapak Syamsul Bahari Hairuddin Melakukan seleksi Terbuka untuk Pemuda-pemuda Sopeng Yang bertalenta Dan mempunyai Keahlian khususnya Di bidang sepak bola Boleh kita berikan Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Putra Mario MC Iya Dan Sudah lengkap Ya Semuanya malam hari ini Dan kali ini Kita akan mendengarkan dulu Dari Bapak Akan menyampaikan sedikit Sepatah kata Bapak Sudirma Silahkan Ya makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Kami menyampaikan banyak Terima kasih banyak Kepada seluruh Masyarakat yang hadir Di malam hari ini Dan ini Tentunya akan Menjadi Penyemangat kami Untuk mengarungi Liga 3 ini Begitu pun Untuk kedepannya Kami menyampaikan Kepada seluruh Masyarakat Yang ada di Kabupaten Sopeng ini Bahwa Suatu hal yang membahakan Bagi kami ini adalah Untuk pertama kalinya Ada tim dari Kabupaten Sopeng Yang mengikuti Liga 3 ini Dan ini adalah Suatu hal yang menjadi kebanggaan Kita masyarakat Kabupaten Sopeng ini Untuk itu Kami Dari tim Putra Mario Mengharapkan Dukungan Dan Partisipasi Kepada seluruh Masyarakat Untuk mendukung kami Mensupport kami Dalam mengarungi Liga 3 ini Dan insya Allah Kami akan memberikan Yang terbaik Untuk Sopeng ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Sudirman Tentunya sudah menyampaikan Sepatah kata malam hari ini Dan tentunya juga Akan kita dengarkan Dari Ketua Putra Mario Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Ketua Putra Mario Juga Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sopeng Yang telah Membantu kami Dalam hal Segala pengurusan-pengurusan Sehingga Legalitas Putra Mario Bisa Mengikuti Liga 3 Jadi Tanpa Ada dukungan Dari pemerintah Begitu pula Sebagai pembina Putra Mario Bapak Dilantas Yang telah memberikan Araan petunjuk Kepada kami Selaku Ketua Putra Mario Sehingga Putra Mario Dapat melaksanakan Atau mengikuti Liga 3 ini Jadi Harapan kami Kedepan Semoga Putra Mario ini Dapat membanggakan Kabupaten Sopeng Kedepannya Untuk mengikuti Liga 3 ini Dan akan Denjanya Bisa Mengikuti Liga 2 Bahkan ke Liga 1 Nantinya Mungkin Yang sempat saya sampaikan Pada kesempatan ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh kita pulang sama-sama Dan terakhir Ada pelatih juga Pada malam hari ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Yang pastinya Pertama-tama Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Manajemen Putra Mario Yang telah Mempercaya saya Untuk Menangani Liga 3 ini Terima kasih Pak Kombes Pak Faisal Pak Manager Dan yang pastinya Putra Mario Punya target Ya Jadi target kita Mudah-mudahan kita bisa lolos di Nasional Terus kita akan berlaga di Liga 2 Mudah-mudahan kita bisa lolos di Liga 2 Amin ya Rabbal Alamin Dan kami yang ada di sini Yang berdiri di sini Yang pastinya Kami akan berjuang Dan memberikan yang terbaik Buat Masyarakat Sumpeng Ya Dan Buat masyarakat Sumpeng Kami butuh dukungan Dan doanya Karena tanpa kalian Kita tidak ada apa-apa aja di lapangan Itu yang terpenting Dan pemerintah setempat juga Kalau bisa memperhatikan Yang namanya Pembinaan sepak bola Di Sumpeng Tidak menutup kemungkinan Ada putra-putra Di Sumpeng Yang bisa muncul di Liga 1 Dan Bisa masuk di Timnas Itu harapan kami Dan sekali lagi Kami butuh dukungan Dan doanya Karena Tenaga dan kekuatan kami Pada kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Samsul Hairuddin Tadi sudah menyampaikan Begitu juga dengan Bapak Yuda Sirun Dan juga Bapak Sudirman Tentunya Ketiga orang yang luar biasa ini Meminta dukungan Serta support Serta doa-doa ya Untuk Putra Mario FC Semoga bisa Lolos keberikutnya lagi Dan tentunya bisa mengangkat Nama Kabupaten Sumpeng Oke Dan baik Sebelum mungkin kami persilahkan Turun kayaknya Ada mungkin yang Sesuatu Bukan sesuatu yang disampaikan ya Tapi Ada yang mungkin ditampilkan Yal-Yal Atau mungkin Ada mungkin Apa sih namanya Gerakan kompaknya gitu Untuk penonton semuanya Tapi kita boleh aplaud sekali lagi dong Sama-sama untuk Putra Mario FC Yang kompak ya Silahkan Aba-aba Boleh diulangin sekali lagi Lagi dong Lagi Yang lebih semangat Mantap Boleh kita upload sama-sama Dan kami silahkan kembali ke tempat Untuk Kami ucapkan terima kasih Ketua Putra Mario OFC Tentunya Seperti yang dikatakan tadi Para pelatih Ataupun juga Medajernya Ataupun ketuanya tadi Mohon untuk Kita berikan Supur ataupun Dukungan ya Dan Doa-doa Terbaik untuk Ketua Mario